Semakin banyak konsumen Amerika memperdulikan sumber bahan makanan mereka, apakah organik hingga dampak kelindungannya. Perdebatan ini kini terjadi antara penggalak cocok tanam konvensional dengan penggiat inovasi kebun vertikal dalam ruangan, termasuk mengenai mana yang memiliki jejak karbon lebih besar. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Eden Green Technology adalah salah satu pemain relatif baru dalam perkebunan alternatif. Perusahaan ini menanam sayur-mayur secara vertikal dengan sistem hidroponik dan pencahayaan artifisial. Tak seperti perkebunan konvensional, metode berkebun seperti ini tak bergantung pada cuaca dan musim. Kita cuba menggunakan setiap bahwa nature dan lingkungan di luar yang bisa, untuk bergantung. Tapi juga menurutkan pelan ini untuk membuat lingkungan yang berkembang 24-7, 365 hari per tahun. Kita melakukan itu di Eden Green dengan mengurangkan klimat tersebut di seluruh plant, dan menjelaskan apa yang perlu plant itu sepanjang waktu, selama hari, selama malam, bagaimana kita bisa menurunkan itu pada bulan dan bulan. Kita sebenarnya mencoba agnostik sejaman dan menurunkan ini dengan keadaan yang terbaik di seluruh tahun. Tapi menurut seorang ahli tanaman, ada yang hilang dari sistem penanaman vertikal dan dalam ruangan tertutup. Lagi pula, perkebunan vertikal sejauh ini masih banyak menggunakan listrik dari bahan bakar fosil. Tapi menurut pelaku perkebunan vertikal, cara berkebun seperti ini nantinya bakal bisa beralih ke sumber energi terbarukan. Sementara metode ini juga tak banyak menggunakan lahan, dan bisa memaksimalkan setiap meter persegi. Kebun vertikal juga bisa dibangun. Dan tanaman hasil panen dipasarkan tak jauh dari tempat bercocok tanam. Terlepas dari pro dan kontra, analis juga mencermati ada tantangan tersendiri untuk tetap menjaga profitabilitas perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam agrikultur vertikal. Salah satunya adalah, semurah apapun pencahayaan dari lampu LED, masih lebih murah cahaya matahari. Dan karena itu, sejumlah perusahaan ternama yang bergerak dalam agrikultur vertikal, termasuk diantaranya Aero Farms dan Calera, akhirnya sempat mengajukan pilot. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VIA.